Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di arena edukasi Tempat dimana kita bisa menambah wawasan dan mencari hiburan Kali ini kita akan sharing tentang kemitraan kecoa budia Karena cukup banyak yang menghubungi kami Berkaitan dengan keinginan bermitra kecoa budia Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel youtube ini Tolong subscribe dulu Karena 1 subscribe teman-teman Berikan 1 juta inspirasi buat kami Ya baiklah teman-teman Kita akan membahas tentang kemitraan kecoa budia yang ada di tempat kami Tapi sebelumnya izinkan kami memberikan gambaran Bagaimana budidaya kecoa budia yang ada di tempat kami Jadi memang perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu Purnama Putra Biasa dipanggil Wahyu Biasa ada juga yang dipanggil MBPP Desikatan dari Muhammad Wahyu Purnama Putra Sehingga banyak akun-akun kami yang bernama MBPP 31 31 itu angka favorit aja sih Nah banyak juga yang manggil saya dengan nama Mas Ardi Silahkan monggo karena tahunya dapat informasinya atau kenalnya dengan kami itu Terlalui channel youtube arena edukasi Ardi Jadi brand Ardi itu juga bisa melekat ke kami ya Ya ada apa-apa ada masalah Nah teman-teman Saya membudidayakan Dan mulai membudidayakan kecoa budia Itu sejak 5 atau 6 tahun yang lalu ya Terlalu kan awalnya buat makan Karena juga berawal dari penghobi reptil Pencinta reptil Ya memelihara reptil yang makannya kecoa budia Sehingga banyak-banyak sampai boknya kotor Ketika boknya kotor Kecuaknya dengan size random dan sebagainya Sehingga coba kami jual Coba kami lelang Kok laku Sehingga pelan-pelan kami mulai Apa namanya Budidayakan Nah kebetulan juga dibantu oleh Ada juga teman yang pernah beli ya Ada pernah beli dari tempat kami Pihara sampai mungkin sekitar 2 tahunan Juga semakin banyak Yang tak tolong dijualkan Setelah kami dijualkan kok laku lagi Sehingga mungkin ya sekitar 2-3 tahun belakangan ini Kami membuka kemitraan Berawal dari teman-teman dekat Dan Alhamdulillah saat ini Kami sudah ada 4 kemitraan Dua itu yang kami panen baby-nya Dua itu yang kami panen hidupannya Jadi sehingga supaya tidak terputus Nah kenapa sih harus membuka sistem kemitraan Sebenarnya kalau secara keuntungan Secara cuan Itu sebenarnya akan lebih besar Ketika kita handle sendiri semuanya Ya mulai dari bibit Mulai dari regenerasi Mulai dari sorter Sampai pemasaran Itu semua Kalau bisa kita handle sendiri Itu akan lebih besar keuntungannya Tapi disini kendala kami memang Terkendala tempat Karena rumah kami itu tempatnya tidak luas Hanya di perumahan Rumahan yang apa namanya Sisa lahannya Tanahnya itu tidak Ruangannya itu tidak cukup luas Untuk memungkinkan budidaya dalam partai besar Ya Alhamdulillah ada teman kami Yang rumahnya itu di desa gitu ya Di kabupaten Sehingga di tempat dia yang masih di desa Yang masih luas itu bisa Untuk kita Budi dayakan Kecoa dubia Seperti itu Nah Maka dari itu teman-teman Terus terang Kami suplai Suplai dubia itu Tidak dari kami sendiri Jadi kami memang ada pihak Pihak mitra yang Men-supply ya Men-supply dubia ke tempat kami Nah disini Kami informasikan Karena banyak ya Dari kemarin itu Ada yang menghubungi Kalau ngajak kemitra Karena di video kami sebelumnya Juga pernah membahas tentang kemitra Itu Tapi untuk saat ini Seperti ini teman-teman Background saya pribadi Itu Momong gitu ya Pengajar Seorang guru Di salah satu Sekolah swasta Di Kartasura Kabupaten Subaharjo Dan Setelah pandemi Dulu ketika pandemi Masih bisa Mengerjakan hal-hal lain Di luar pekerjaan Sekolah Di luar Pekerjaan sebagai guru Tapi ternyata Setelah Pandemi berakhir Anak-anak sudah full 100% masuk ke sekolah Sudah aktivitasnya Kegiatannya sudah Sangat padat Apalagi kami Di sekolah swasta ya Jadi inovasi-inovasi Pekerjaan-pekerjaannya itu Kayak Tidak terputus Gitu ya Jadi setelah Mengerjakan ini Akan sudah disusul Dengan kegiatan yang satunya Bahkan ketika Dalam satu rapat Bisa kegiatan yang berturut-turut Bisa dilakukan secara Bersamaan Sehingga Waktunya itu Sangat-sangat padat Kita kejar-kejaran oleh Waktu Nah disini memang Harus pinter-pinternya Kami untuk Membagi waktu Antara Bagaimana Pemasaran Atau penjualan coro Tetap jalan Bagaimana Itu tidak Mengesampingkan Pekerjaan Atau tanggung jawab Utama kami Sebagai pengajar Karena tidak bisa Dipunggiri Apa ya Mungkin Barokahnya dari Menjual Kecoak dubia ini Ya Kecoak dubia Kami bisa laris Bisa Allah kasih rezeki Yang baik ini Mungkin Barokahnya dari Ngurusi anak-anak Di sekolah Sehingga Kami tidak berani Meninggalkan Tanggung jawab utama kami Di sekolahan juga Meskipun Ya mohon maaf Mungkin kalau teman-teman yang Guru Guru swasta Atau guru honorer Yang lain Pasti tahu ya Berapa gaji Atau penghasilan Pekerjaan Atau Pekerja sebagai Seorang guru Atau mengajar Di sekolahan Ya Alhamdulillah Dibandingkan dengan Kecoak dubia ini Alhamdulillah Secara angkanya Besar Di kecoak dubia ini Tapi kami Tetap Selagi Tidak bisa meninggalkan Tanggung jawab kami Sebagai guru ini Karena mungkin Allah kasih rezeki Di tempat lain Karena Barokah Di tempat yang lainnya Sehingga Menurut kami itu aja Sehingga Rezeki sudah ada yang atur Tugas kita kan Supaya bermanfaat Untuk Orang banyak Dan itu juga Mungkin Karena Tempat kami Tidak Luas Sehingga Allah mungkin Bagi rezekinya Dengan Teman-teman yang lain Sehingga Ada teman sekolahan juga Ada teman kuliah juga Yang Sebagai mitra kami Yang Yang Mungkin Sedikit-sedikit Bisa ikut jadi Tambahan dari Teman-teman yang Bermitra dengan kami Nah Kadang itu Teman-teman disini Saya sampaikan Kalau untuk Kemitraan Itu tadi Kami sudah ada Empat Dan menurut kami itu Sudah cukup Apalagi yang Kemitraan Pembesaran Ya itu Kami memang sudah Tidak membukal Atau tidak cari lagi Kalau memang Teman-teman Masih menginginkan Kemitraan Yang Partai besar Sehingga kami bisa Panen itu Baby Kiloan Yang setiap bulan Itu memang kami Hanya membuka Kemitraan Yang Paket Breeding Yang dipanen Baby-nya Nah itu memang Modalnya besar Teman-teman Jadi ketika Banyak yang tanya Banyak yang ingin ikut Yang Kami sampaikan Modalnya Memang 10 juta Angkanya cukup fantastis Buat Teman-teman Yang mungkin Tidak menyiapkan Modal yang banyak Tiba-tiba Diminta Untuk menyiapkan Angkasi itu Pasti juga Banyak yang mundur juga Tapi buat teman-teman Yang mungkin ada Rezeki lebih Atau memang Usaha 10 juta Sebenarnya Buat usaha Yang tenang Ya ini kita memang Bicara Usaha beneran Jadi bukan Memang Tidak untuk Sambin Yang Alakadarnya Memang harus Bener-bener Dibikirkan Meskipun Saya di sekolah Ada tanpa Jauh besar Ada aktivitas Yang pada Di sekolah Karena saya Hanya di bagian Pemasaran Itu sehingga Tugasnya Tidak terlalu Berat Jika masih bisa Dibagi Tapi kalau teman-teman Yang mau bermitra Ini memang Harus Bisa dikatakan Fokus Utama Bisa Untuk sambil Juga Tapi Porsi Waktunya Tidak bisa Dikesampingkan Tidak bisa Hanya diberi Dari total Waktu teman-teman 100% Hanya di bawah 50% Tidak bisa Jadi minimal 50% Dari Faktor Aktivitas Yang Teman-teman Saat ini Lakukan Jadi yang pertama Modalnya Besar Yang kedua Modal Uangnya Besar Yang kedua Modal Waktunya Juga Besar Yang ketiga Baru Nanti Modal Modal Apa ya Traten Harus Apa ya Ini kan Hewan Teman-teman Tidak bisa Juga Kita Kayak Pabrik Yang kita Bisa Produksinya Tinggal Menjat Menjat Ditinggal Tendak Kita Cikap Harus Merawat Dengan Kasih sayang Dengan Perhatian Seperti itu Nah Maka dari itu Teman-teman Yang masih Mau Bermitra Dengan Kami Tadi Kami Sampaikan Memang Hanya Di Wilayah Jateng Dan Diy Apakah Masih Bisa Masih Bisa Kalau Teman-teman Masih Ingin Jadi Kami Mungkin Satu Lagi Masih Berani Satu Atau Dua Tapi Mungkin Satu Dululah Saya Pengen Kalau Ada Serius Mau Budidaya Kecewa Dugia Ini Mau Bermitra Dengan Kami Satu Satu Dulu Kita Coba Satu Secara Modal Terus Secara Waktu Kita Nanti Lihat Aktivitasnya Panjeringan Seperti Apa Setara Ketelatenan Memelihara Itu Juga Harus Perhatikan Karena Sama Sama Sepakat Nanti Baru Kalau Ini Satu Nanti Kita Jalan Dulu Kita Setahun Kontrak Jadi Hasil Dari Panenan Mitra Harus 100% Dijual Kami Tidak Boleh Dijual Sendiri Dan Kami Bertanggung Jawab Atau Berkewajiban Mengambil 100% Dari Tadi Nah Tapi Selama Kontrak Nanti Setahun Nanti Akan Kita Dampingi Terus Bagaimana Caranya Panen Jadi 10 juta Itu Nanti Yang Dapat Apa Saja Nanti Kita Jelaskan Tapi Yang Pasti Kita Dampingi Mulai Dari Teman Teman Pertama Kali Dapat Nanti Akan Kita Bagaimana Memisah Bagaimana Itu Nanti Apa Namanya Saksesnya Yang Dibisah Sakses Berapa Aja Dan Juga Bagaimana Regenerasi Supaya Tidak Utus Seperti Mitra Kami Itu Ada Empat Tadi Yang Kita Setiap Bulan Setiap Bulan Setiap Tahun Itu Stok Mereka Bisa Selalu Bertambah Yang Awalnya Yang Paling Besar Kami Tadi Kabupaten Gurubogan Itu Yang Awalnya Mungkin Dari 6 Bok 10 Bok 15 Bok 30 Bok Sekarang Bisa Sampai 60 Bok Kenapa Bisa Sampai Sebanyak Itu Karena Regenerasinya Harus Di Pertimbangkan Jadi Semua Panen Setelah Disorter Dijual Semua Tidak Itu Nanti Juga Akan Kita Ajari Sehingga Setiap Tahunnya Justru Produksinya Semakin Besar Karena Yang Dipanan Semakin Banyak Termanggung Nanti Bagaimana Cara Regenerasinya Tetap Berjalan Juga Waktunya Efektif Karena Yang Disorter Yang Bawasan Bercampur Dengan Kotoran Dengan Hewan Yang Lain Itulah Salah Satunya Yang Bisa Kita Jadikan Untuk Regenerasi Seperti Itunya Termasuk Mitra Kami Yang Kedua Juga Berawal Dari Mitra Pembesaran Tapi Karena Apa Namanya Kita Setelah Diskusi Diskusi Dikusi Akhirnya Dia Berubah Dari Mitra Pembesaran Dari Kita Panen Hiduan Jadi Yang Kita Panen Anak Itu Tidak Gitu Awalnya Sebulan Sekali Alhamdulillah Mulai Bulan Ini Sudah Bisa Sebulan Dua Kali Jadi Dua Minggu Sekali Jadi Yang Dik Pempatan Merupukan Tadi Sudah Duk Rutin Dua Minggu Sekali Tentu Saya Hubungi Saya Minta Apa Namanya Stok Lagi Dan Bisa Sudah Apa Namanya Kita Panen Sebulan Tiga Kali Yang Satu Juga Sebulan Awalnya Sebulan Sekali Saat Ini Bisa Sebulan Dua Kali Nah Harapannya Gitu Mitra Kami Juga Berkembang Nah Memang Yang Paling Susah Disini Adalah Pemasaran Nah Pasti Selalu Minta Doa Selalu Minta Support Dari Teman Teman Mitra Jadi Tidak Saya Ambil Saya Ambil Terus Tidak Transaksi Kami Transfer Dari Hasilnya Itu Minta Doanya Semoga Barokah Semoga Penjualan Lancar Habis Habis Karena Memang Usaha Apapun Itu Teman Yang Sudah Pasti Merasakan Yang Paling Susah Adalah Bagian Pemasaran Tapi Saya Tidak Pernah Mengesampingkan Bagian Produksi Juga Saya Bisa Pemasarkan Tapi Tidak Ada Produksi Yang Masuk Sama Saja Begitu Juga Kita Ada Produksi Ada Produk Tapi Tidak Bisa Pemasarkan Offer Juga Nah Maka Itu Keduanya Harus Sama Bekerja Sama Disini Sehingga Teman Nanti Ketika Memang Ingin Bermitra Penjualannya 100% Harus Ke Tempat Kami Tidak Boleh Dijual Sendiri Kalau Dijual Sendiri Nanti Kita Bersaing Harganya Nanti Kita Di pasar Nanti Kita Bersaing Malah Nanti Harganya Turun Dan Juga Kami Perpesan Buat Teman Teman Yang Mau Memudidayakan Kecuak Dubia Lain Lain Yang Tidak Tidak Bermitra Dengan Kami Sudah Mulai Lebih Awal Sekarang Saat Ini Sudah Memudidayakan Kecuak Dubia Yuk Mari Kita Jaga Harga Kecuak Dubia Supaya Tetap Stabil Supaya Tetap Baik Karena Memang Kita Tahu Bagaimana Harga Pakat Bagaimana Sortir Berat Bagaimana Packing Itu Putu Apa Namanya Topless Lakban Dan Sebagainya Ongkir Dan Sebagainya Gimana Resiko Di Perjalanan Karena Memang Apalagi Kami Siap Kirim Seluruh NKRI Seluruh Indonesia Kita Siap Kirim Bahkan Ke Papua Pernah Ke Aceh Pernah Makassar Sering Selawasi Tengah Itu Juga Kami Cukup Sering Dari Sabeng Sampai Perakoy Sepertinya Semua Provinsi Sudah Kami Kirim Dari Pulau Sumatra Pulau Kalimantan Pulau Sulawasi Itu Sampai Papua Pernah Kami Kirim Apalagi Di Pulau Jawa Kami Ada Rutin Di Jakarta Ada Beberapa Surabaya Juga Terus Ada Di Latam Rutin Minta Medan Kami Kirim Pasti Lewat Ekspedisi Udara Bisa Lewat Jalur Darah Nah Dari 10 juta Itu Apa Yang Didapat 10 juta Itu Totalnya Bok Itu 6 Tapi Yang Berisi Hanya 3 Berisi Apa Berisi Induan Produktif Dan Juga Ses Di Bawah Baik Ses Yang Apa Namanya Sampai Ses Baby Pun Kita Kasih Kenapa Supaya Nanti Tidak Terputus Ses Baby Jangan Dijual Kami Lagi Jangan Dijual Yang Produksi Jadi Awal Tidak Banyak Satu Apa Namanya Satu Dua Bulan Pertama Mungkin Menghasilannya Tidak Banyak Tapi Alhamdulillah Selama Ini Kemitraan Kami Satu Tahun Ikut SOP Yang Sudah Kami Berikan Jangan Ada Kalau Mau Ada Inovasi Inovasi Dan Yang Lain Itu Dikomunikasikan Jangan Langsung Eksekusi Sendiri Inovasi Sendiri Takutnya Bukan Malah Semakin Baik Semakin Memper Buruk Produksi Meskipun Banyak Yang Bukan Mitra Yang Curhat Yang Sering Sharing Ini Kok Duh Biasanya Banyak Yang Mati Duh Biasanya Ini Kok Apanya Produknya Saya Pasti Tanya Pakannya Seperti Apa Bok Nyaladanya Seperti Apa Bagaimana Sirkulasi Udaranya Bagaimana Lokasi Apa Ruangannya Dan Sebagainya Sehingga Memang Banyak Faktor Faktor Penentu Yang Bisa Kita Belajar Dari Situ Bukan Berarti Saya Yang Paling Tahu Tidak Bukan Berarti Saya Yang Paling Pinter Tidak Cuma Tidak Bisa Dipunggiri Pengalaman Berbicara Kami Bikin Teman Teman Akan Lakukan Pernah Kami Lakukan Seperti Itu Hal-hal Yang Sudah Kami Lakukan Mungkin Teman Belum Pernah Lakukan Sehingga Bukan Berarti Kami Yang Paling Bener Tidak Makanya Kalau Nanti Mau Bermitra Teman Teman Kalau Ada Inovasi Inovasi Apa Penangannya Seperti Apa Mau Bisa Dikomunikasikan Dulu Diburalkan Seperti Bok Mau Diganti Diganti Triple Seperti Perjong Yang Besar Ada Juga Yang Ditaruh Di Sterofoam Yang Gak Mau Bok Belinya Sterofoam Karena Lebih Murah Itu Nanti Semua Ada Plus Minus Itu Kita Itu Teman Teman Sedikit Gambaran Bagaimana Budidaya Kacau Adobia Ada Di Tempat Kami Buat Teman Teman Yang Mau Order Setelah Lihat Video Ini Bisa Order Di WA Langsung Di Nomor WA Kami Cuma Satu Nomor 08 56 4141 38 58 Nah Itu Tokopedia Kami Tokopedia Kami Sekarang Memang Sering Kadang Kami Tutup Kadang Kami Buka Kalau Stock Ada Kenapa Karena Alhamdulillah Karena Dari Pelanggan Pelanggan Langsung WA Langsung Transfer Tidak Melalui Tokopedia Kenapa Tidak Melalui Tokopedia Karena Memang Kalau Melalui Tokopedia Itu Potongannya Cukup Besar Teman Teman Tokopedia Potongannya Terbesar Beli Sekilo Katakan Harga 800.000 Yaitu Nanti Kami Nerimanya Tidak Ada 800.000 Itu Makanya Saya Utamakan Yang Langsung Order BWA 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 Teman Teman Buk Tokopedia Stok 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 Tidak 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 Stok Sering Habis Kalaupun Buka Stok Stok Sisa Sisa Yang Ada Dari Order Sebelumnya Kenapa Karena Alhamdulillah Tanggal Panen pengen kami itu kan kami sudah sampaikan dan kami share itu biasanya Oh sama pelanggan-pelanggan atau mungkin pelanggan yang tanya mas panen selanjutnya kapan yang bisa penuh panen selanjutnya tanggal 25 misalnya itu sebelumnya itu pasti sudah pada transfer dulu saya pesen yang size baby sekian kilo saya pesen yang size 1-2 cm sekian kilo saya pesen yang size 34 cm sekian kilo itu itu pasti sudah apa namanya sudah terboking sebelum panen juga ketika panen langsung tinggal nimbang dan sebagainya seperti itu nah biasanya kami pun nerimanya enggak asal rima semua dan kami teman udah kami pasti sesuaikan Oh panen ini kira-kira produksinya sekian pasti saya nggak berlainan penerima banyak-banyak terutama yang baby antara 0,5-1 cm ya itu kan size yang paling susah bisa disorter paling banyak peminatnya Nah itu juga kami pasti ini teman-teman apa namanya terimanya tuh ini dulu kalau misalnya meminta dua kilo atau diminta lima kilo enggak saya pasti saya terima sekilu dulu sekilu dulu transfer buat saya ingat-ingat Oh ya beses ini misalnya nah baru nanti ketika panennya selesai lihat stoknya kalau ada stok baru satu lagi ini stoknya bisa di dua kilo gimana mau ditambah atau tetap satu kilo seperti itu itu teman-teman Terima kasih eh sekali lagi buat eh yang mau bermitra monggo kami masih siap syaratnya itu tadi modal awal memang besar 10 juta rupiah nanti lokasinya juga ada syaratnya lokasi hanya terjangkau dengan di tempat kami hanya di wilayah Jateng dan di Y itu yang nanti menggunakan tanya-tanya dan sebetulnya tentang kemitraan bisa juga lewat PA juga menurut kami ada di 0856-4141-3858 itu saja mengikuti video aja terlalu panjang Terima kasih kalau ada salah dan kurangnya kami mohon di maafkan bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh